Intro Saudara berkembang menjadi Dekakorn dengan nilai valuasi lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat Benarkah Gotoh sedang dalam perjalanan dari startup garasi menjadi sebuah major company? Kompas bisnis akan bertanya langsung ke research analyst NHKorindo Sekuritas Indonesia Richard Jonathan Halim yang telah bergabung bersama kami Selamat pagi Mas Richard Halo pagi Mas ini kan ada 3 nama atau 3 tokoh sentral yang kemudian hengkang begitu dari Gotoh Nah ini apakah artinya tidak semua pendiri startup ini punya kapabilitas untuk kemudian mengelola perusahaan dengan skala dan valuasi yang lebih besar Atau memang ini sudah saatnya Gotoh dikelola oleh profesional? Baik untuk menjawab pertanyaan Mbak Jadi kepergian dari beberapa sosok founder seperti Ibu Melisa, William Tanwijaya, dan Andre Sulistio dari Gotoh Bukan berarti bahwa perusahaan ini gagal ya Jadi kepergian terutama para founder tersebut seperti William dan Melisa Dari jajaran pejabat juga didukung dengan lepasnya Tokopedia dari Gotoh yang sekarang hanya dimiliki cuma 25% Sehingga manajemen berpikir mungkin bahwa sudah tidak diperlukan skillset mereka, keterlibatan mereka di jajaran operasional Gotoh Dan kita lihat sendiri Gotoh ya masih memiliki tim manajemen yang kuat dan talenta-talenta yang baik di bidangnya Apalagi dengan beberapa manajemen baru seperti CEO-nya Pak Patrick Waluyo Dan memang untuk mengembangkan sebuah bisnis ya dari 1 ke 100 mungkin beda dengan cara agar bisnis bisa menjadi dari nilai 100 untuk ke 1000 Dan mungkin skillset yang dibutuhkan memang harus diganti jadi mungkin seperti itu Mbak Oke tapi dibalik mundurnya toko-toko sentral ini apakah ada tekanan TikTok di belakang ini atau juga ada hal yang terjadi di belakangnya Apalagi sekarang ini ada kabar rencana PHK karyawan Tokopedia Jadi seperti yang tadi saya sudah bilang ya jadi Gotoh sendiri kan sudah memiliki Tokopedia hanya 25% sekarang Jadi untuk rencana PHK karyawan Tokopedia segala macam sekarang sudah under direksi dari manajemen Tokopedia sendiri Jadi seperti itu sih Nah di Gotoh kan ada nama Patrick Waluyo yang market ini melihatnya sebagai sosok profesional Kinerja Patrick juga sangat terlihat salah satunya pertama kali kerugian perusahaan ini di bawah 1 triliun karena efisiensi Sahamnya sempat melambung tinggi tapi sekarang ke level 50 ini ada apa sebetulnya? Jadi semenjak Gotoh dipegang Pak Patrick dan kita lihat dari performance Q1 2024-nya memang benar Gotoh sudah turun ruginya di bawah 1 triliun menjadi minus 900 miliar Dan kalau kita bandingkan dari Q1 2023 itu ruginya lebih dari 3,8 triliun Nah jadi emang ini prestasi yang sangat baik yang sudah dilakukan Pak Patrick dan juga Kenapa harga sahamnya bisa turun sampai ke 50 mungkin para investor juga agak bingung nih Jadi untuk penurunan harga saham tidak selalu merefleksikan kinerjanya dan menurut saya harga 50 ini memang market risk ya Karena kita sudah melihat banyaknya katalis yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan Apakah efisiensinya ini berupa perampungan jumlah pekerja dengan tujuan memangkas beban operasional atau seperti apa? Betul jadi mungkin strategi salah satu yang dilakukan oleh Pak Patrick ya pasti efisiensi Mulai dari penurunan insentif dan juga dari biaya promosi, selling, dan marketing Jadi emang kelihatan dari beban operasional goto dari year on year juga sudah turun lebih dari 30% dan itu cukup efektif Mas Richard Anda ke depannya ini melihat gak sih goto ini ke depannya apakah dipastikan tidak akan merugi atau seperti apa? Usai ini ada pengelolaan ataupun juga tatanan dan susunan toko sentral yang baru? Baik, jadi ke depannya tentu kita pasti meranti dari manajemen baru seperti ada di jarak komisaris baru Salah satu komisaris utama IDX yang juga diangkat menjadi komisaris loto Kita melihat bakal ada potensi dari aksi-aksi korporasi ke depannya Dan untuk masa depan sendiri kita mengikuti dari guidance dari perusahaan Bagaimana adjusted EBITDA ditargetkan positif pada akhir tahun ini Dan juga dari sisi revenue kita juga expect bakal tetap bertumbuh bisa sampai 2 digit Kembali lagi juga didukung oleh kebijakan pemerintah baru Terutama dari kebijakan-kebijakan yang produktif dan kita harapkan bisa mendukung daya beli masyarakat Seperti itu sih Saya mau kembali lagi tadi bahas soal isu PHK ataupun juga ini kan merupakan langkah efisiensi untuk beban operasional Tapi ini apakah bisa memastikan bahwa ini akan membuat goto bertahan atau seperti apa? Jadi dari rencana PHK Tokopedia sendiri kita turut bersedih dan juga prihatin dan semoga para yang di PHK mendapatkan perusahaan yang lebih baik Juga kita melihat bahwa apakah PHK tersebut akan digantikan oleh tenaga kerja dari company pusat atau ByteDance gitu Atau tenaga asing Kalau misalnya iya dan apakah efektif tersebut menggantikan karyawan-karyawan yang sudah existing Dan apakah itu akan terrefleksi di revenue Dan kalau misalnya kita lihat ya dari beban karyawan sendiri memang mungkin kalau dari Tokopedia Tidak langsung dikonsolidasi ya ke wakilan kewakilan goto Jadi goto sendiri mendapatkan e-commerce service revenue kalau dari Tokopedia Dan kita juga melihat apabila emang Tokopedia profit dan bisa membagi dividen Itu akan menguntungkan bagi saham goto ya seperti itu Ini kan kalau kita lihat soal isu PHK ini juga memang keterkaitannya dengan tenaga kerjaan Kalau meng-hire profesional dari luar ini nanti ke depannya akan terlihat seperti apa? Baik kalau dari tenaga asing sendiri ya kita harus kembali lagi melihat dari manajemen perusahaan Karena kembali lagi ini semua sudah diatur oleh manajemen perusahaan Dan kalau misalnya memang pakai tenaga asing Mungkin lebih tepatnya sih kita harus kembali lagi ya melihat dari financial performance-nya nih Bagaimana, berapa efektifkah tenaga asing tersebut di mana tenaga lokal Kalau bisa ya kita pasti berharap bahwa tenaga lokal bakal tetap dipakai ya Seperti itu sih Lalu kalau kita lihat bagaimana kan nanti tadi disebutkan juga Harus melihat juga bagaimana financial, perkembangan dari finansialnya Kemudian juga bagaimana apa yang dibutuhkan oleh perusahaan Tapi kalau kita bahas kinerja dari tokoh sentral baru Patrick Waluyo Ini seperti apa kinerjanya sejauh ini? Seperti yang tadi saya sudah bilang ya kayak goto sendiri sudah menurunkan kerugiannya ya Dari yang tadinya selalu di atas 1 triliun sekarang bisa minus 900 miliar maksud saya Dan ini memang kinerja yang fantastis Terutama juga dari merampingkan perusahaan ya Jadi goto pun maksudnya membuang beban-beban yang tidak diperlukan Dan juga dengan salah satunya melepaskan Tokopedia ke TikTok Itu juga salah satu langkah strategis Karena memang Tokopedia sendiri memakan kurang lebih dari 30% dari total beban operasional goto Jadi memang terlihat ada usaha untuk merampingkan bisnisnya Nah ini kan tadi juga disebutkan bahwa memang langkah-langkah yang sudah dilakukan Tadi ruginya ini bisa di bawah 1 triliun Kemudian juga langkah strategis tadi seperti Tokopedia ke TikTok Itu adalah langkah yang baik begitu kemudian untuk bisa mengelola goto ke depan Nah lalu yang ingin kami tegaskan lagi ini Apakah kinerja Patrick di korporasi ataupun juga di sebelumnya Ini apakah akan dibawa ke goto atau ke Tokopedia Untuk kemudian bisa mengembangkan dan memajukan perusahaan yang ia kembang sekarang Para investor sendiri memiliki ekspektasi yang tinggi dengan sosok Patrick ya Karena mungkin kita melihat dari para CEO-CEO sebelumnya Mungkin masih kurang bisa untuk membantu perusahaan untuk mencetak profit Dan ya para investor sangat antusias dengan kinerja Pak Patrick ke depannya Dan saya rasa investor cukup optimis melihat apa yang sudah dilakukan oleh Pak Patrick Mulai dari Bank BTPE dengan Northstar-nya Jadi seperti itu sih Artinya gaya Patrick dari Northstar ini bisa dibawa ya ke goto? Betul Oke nah lalu terakhir mungkin apa ini yang perlu investor retail atau publik Antisipasi dengan segala kemungkinan perubahan yang terjadi pada goto Apa yang kemudian bisa direkomendasikan Mas Rijak? Kembali lagi bahwa untuk berinvestasi di salam teknologi memang salah satu kategorinya high risk Dan juga memang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melihat perkembangannya Karena kita melihat sendiri kalau di Indonesia Sektor teknologi kan memang cenderung baru ya Dan juga kita sendiri masih menunggu banyaknya perusahaan-perusahaan teknologi yang masih belum bisa mencetak profit Dan kembali lagi para investor harus mempersiapkan diri Apabila ke depannya kurang terjadi sinergi dari kebijakan-kebijakan dari pejabat goto yang baru Dan mungkin tidak memperbaiki dari sisi keuangannya Jadi kembali lagi harus diperhatikan dari sisi market risk dan juga dari financial risk Seperti itu sih untuk para investor Oke bagi para investor ini harus memperhatikan perkembangannya Kemudian juga tadi ada beberapa hal yang disampaikan yang memang harus menjadi perhatian Dan tentu harus siap dengan hal-hal yang akan terjadi ke depannya Terima kasih research analis NH Korindo Sekuritas Indonesia Richard Jonathan Halim Setelah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis Sehat selalu Thank you Saudara hari ini polisi akan melimpahkan berkas tersangka pegistiawan pada kasus pembunuhan Vina Cirebon kekejaksaan Informasinya akan kami hadirkan di Sampai Indonesia Pagi Usai Jedar Terima kasih telah menonton!